Untuk kalian yang sering terjadi HP-nya, memorinya sering ada peringatan memori penuh, salah satu penyebab yaitu aplikasi WhatsApp. Aplikasi WhatsApp ini cukup besar menghasilkan sampah karena setiap foto yang dikirim, yang kita kirim atau yang kita terima itu akan disimpan. Jadi untuk itu kalau kalian ingin menghapus yang namanya sampahnya, ada beberapa cara. Pertama tekan lama, di ikon yang namanya WhatsApp ini, di HP Samsung, pilih info aplikasi, ikon I yang dilingkar ini. Kemudian lihat di bagian penyimpanan, terus ini ada memori, memori itu namanya Chase, jadi ini bisa aman kita hapus. Pilih hapus memori. Nah ini kan menjadi 0, kita sudah mengurangi beberapa MB. Datanya ada 827 dengan total 0,91 GB. Kalau kalian yang sering chatting atau banyak grup, ini mungkin agak sedikit lebih besar. Nah untuk melihat semua datanya itu, apakah penting bisa dihapus atau tidak, kalian bisa buka file saya ini. File saya kalau di Samsung itu namanya file manager. Nah yang ini, pilih penyimpanan internal, kemudian pilih yang Android, yang ini. Pilih yang media, kemudian pilih yang com.whatsapp atau com.whatsapp yang ini. Ini ada folder WhatsAppnya. Bisa kalian lihat di sini ada media, pilih yang media. Ini ada juga data di dalamnya, yaitu berupa file format script. Ini kurang tahu apa isinya, tapi cukup besar. Kalau kalian ingin menghapus, kurang tahu apakah aman atau tidak untuk dihapus. Ini ada media, nah ini semua data, foto, video, audio, kemudian dokumen akan ada di sini. Stiker pun disimpan di sini, meskipun kita sudah tidak menggunakan. Bisa kalian lihat ini sampah stikernya. Tapi kalau ini dihapus, pas kita chatting, dia akan mendownload kembali. Kemudian ada juga untuk video, nah ini video yang kita terima, ini video yang kita kirim. Kalau kalian memang sudah tidak penting, fotonya silahkan dihapus atau pindahkan ke kartu SD. Supaya memori internal HP kita lebih banyak. Kemudian kalau untuk audio di sini, gambar di sini. Nah ini foto yang kita terima dari seseorang, dan ini foto yang kita kirim. Kalian bisa pilih salah satu untuk menghapusnya, kalau sudah tidak penting. Misalnya stiker, nah ini bisa tekan lama, kalau sudah tidak digunakan pilih hapus. Kalau untuk status itu harus mengaktifkan yang ini. Icon tiga titik, pilih pengaturan, terus pilih bagian, tampilkan file tersembunyi. Lalu kembali, nah ini status. Nah status teman akan ada di sini. Jadi kita bisa, mungkin kalau sudah tidak ingin mengambilnya bisa dihapus. Pilih gontong sampah. Jadi seperti itu. Kalau untuk menyembunyikan lagi folder tersebut, matikan yang ini, tampilkan file tersembunyi. Jadi untuk kalian yang ingin mengatasi atau menghapus sampah, silahkan gunakan cara tadi. Sampai jumpa di sini. Terima kasih. Terima kasih.